Halo 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 semuanya Yaya yaya ketemu lagi perempuan Mimin disini Ternyata di channel saling kita semua storyboy 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 Oke teman-teman teman-teman Mimin mau gasin sikat brutal lu hari ini ya guys ya Oke karena kemarin kita lupa untuk uploadnya Oke teman-teman yang belum ada subrek gas subrek dulu tembusin 60.000 subscriber Kita gas sikat kencengin untuk subreknya di storyboy ini teman-teman ya Oke buat yang belum ada subrek gas subrek Mimin mau cobain kepada abang-abangku sultan-sultanku semuanya Yang sudah menyisikan rezekinya untuk storyboy dan juga tim storyboy Bang Ojul, Bang Nonem, Bang... Sebanyak bang-bangnya sama Mimin lupa Bang Alfred, Bang Naja, Bang Avril, Bang Dayen Wih banyak banget kembali itu ya Mimin ucapin terima kasih Karena berkat subrek dan juga dukungan kalian Tentunya Mimin makin semangat suku ya Mimin makin semangat untuk genjot-genjot terus Terima kasih, terima kasih ya Buat kalian yang pengen ikutan track track copy Mimin Kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi teman-teman Ataupun kalian bisa ya ini apa Scan barcode yang ada di sisi kiri layar kalian Oke sebelum itu kita kasih intronya terlebih dahulu Sebelum masuk ke videonya Jangan lupa siapin kopi Enakan posisi siapkan bini yang jomblo nasib lo sendiri Akan sumaru sikat kendangnya Halo pasukan Melon Storybike Ketemu lagi Berenk Mimin disini Seperti biasanya Mimin bakalan menghibur kalian semua 20 menit sampai 1 jam ke depan Dengan cerita yang menarik sesuai dengan requestan kalian semua Support kita agar terus bisa menghibur kalian semua Dengan cara Pastikan sudah subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita Like videonya Tinggalkan komentar Dan absen terlebih dahulu Di kolom komentar Jangan lupa share ke teman-teman kalian Semua grup kalian juga Buat kalian yang mau sawer kopi Mimin Kalian bisa melalui link Saweria Link Saweria Mimin cantumin di deskripsi ya Atau Mimin cantumin di video ini Terima kasih traktiran kopinya pasukan Melonku Salam ngebul santuy Disclaimer buat para penonton setianya Storybike Video ini hanya merupakan karya fiksi Dan tidak mencerminkan tindakan kekerasan nyata Segala tindakan Dialog Ataupun kejadian dalam video ini Semata-mata adalah hasil dari imajinasi dan kreativitas para pembuatnya Kami dengan tegas menegaskan Bahwa tidak ada maksud untuk mendorong Atau mempromosikan kekerasan Dalam bentuk apapun Kami mengingatkan kepada semua penonton Untuk selalu membedakan antara realitas dan fiksi Keterlibatan dalam tindakan kekerasan nyata Adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar hukum Kami berharap Kalian semua menikmati karya fiksi ini dengan penuh pengertian dan kritis Terima kasih Atas pengertian dan dukungan kalian semuanya Langsung saja Kita masuk ke alur Ceritanya Anak muda Menang dan kalah belum diputuskan Jangan terlalu angkuh Ini? Hal itu menunjukkan Luofeng Raja Jut juga Fisik suci kuno raksasa Terlebih lagi orang tua ini memiliki tingkat eksterior level 2 Astaga Orang tua itu adalah orang yang terhebat Hah? Gawat Tuan ajaran Dao Tian sudah menerobos Gah Tidak ada yang dapat menjari tandingan tuan kami Saudaraku Kamu mundur dulu Awasi Oyang Wuji baik-baik Adikku Kamu ingin melawan si orang tua itu? Jangan gegabah Ucap Raja Jut mengkhawatirkan si Luofeng Tingkat eksterior level 2? Memangnya kenapa? Kalah dan menang belum diputuskan Ucap Luofeng dengan santai Hiya Seles Bersiap untuk mengatakan lagi Hiya Namun ditahan oleh Luofeng Orang tua Oyang Wuji harus mati hari ini Tidak ada yang dapat menyelamatkannya Saudaraku menuh dia Baiklah Lima ledakan Guntur Jangan Seles Biam Seseorang telat menahan disana Cok Mengempaskan ledakan Guntur tadi Apa? Hal itu benar-benar mengejutkan si Raja Cok Berani sekali Kalian menantang tiga jaran Benar-benar tidak tahu diri Paman ketujuh Kehadiran Paman ketujuh itu membuat Luofeng terkejut Seorang ketigat eksternal level 2 lainnya? Ya pasti kerutu terakhir dari 3 ajaran Biam Leng Tuan dari ajaran Dautian Agap bantuan Tuanmu Baik Utusan Dewa mau Gawat Utusan Dewa Yang juga berasal dari surga neraka Dua lawan satu Benar-benar tak tahu malu Kekuatan naga dan harimau Dan Biam Dengan sekali empasan Membuat Raja Cucu dan juga Deren terpental ke belakang Kak Luofeng Biar gue bantu Ucap Deren Raja Cucu berkata juga Adikku Kamu akan menahan jepahapu itu Kamu harus fokus melawan Tuan Ajaran Dautian Baiklah Kalian harus berhati-hati Jesus Fisik kuno kekacauan Kamu pasti murid dari Helmo Kalau begitu Aku juga akan mengusnahkan aliran jahat sepertimu Aku tidak akan takut padamu Hari ini aku akan membersihkan nama organisasi tinta kejam Ucap Deren Raja Cucu juga Tiga ajaran akan segera berakhir Sin belakang di posisi Luofeng mengantam tangan itu dan Boom Mata Luofeng menyalah disana Dan boom Lagi-lagi jurus yang aneh Membalikkan lautan Tampaknya Aku harus menggerakkan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu Jurus-jurus ini pastilah warisan dari istana air Jika aku bisa mendapatkannya Tiga ajaran akan menjadi tak terkalahkan Siapa untuk mengantam dan Boom Diar ledakan terjadi begitu hebatnya Kakak Luofeng Akhirnya Aku berhasil membunuh Luofeng Apa yang terjadi? Nampak terkejut juga guys ya Ketika muda-mudanya ada panceran cahaya dari bawah itu Sas Semakin besar cahayanya Pedang suci Ternyata tingkat ekstra level 2 biasa saja Luofeng kala itu bersiap dengan perangnya Dan dihancurkan ke pelantangan tadi Sas Tangannya pun berdarah Kakak Semuanya tergejut Baguslah Ya bebek saja Membisi airnya nampak lega Bagaimana mungkin Kekuatan serangan ini Telah mencapai tingkat ekster Level 2 Luofeng berkata Waktunya untuk menyelesaikan pertarungan ini Kubrak Simpelatkan posisi Deren dan juga Raja Chu terpental Terjatuh dia Aku akan membunuh kalian berdua dulu Hal itu Disadar oleh Luofeng Gawat Berhenti Setelah dilemparkan berang itu cok Berang suci Julie Ia melempar senjatanya Untuk menolong orang lain Benar-benar idiot Kekuatan ini Sekuat gunung Biam Terpental mundur ke belakang Dan terlihat di arah keluar cok Utusan dewamu Sial Anak ini punya jurus lain Sinempelatkan Luofeng Dengan santanya menghadapi mereka Ia berkata He he Aku masih punya banyak jurus kok Jurus regenerasi Oh ini Jurus regenerasi Aura ini lebih kuat Daripada punya Aoyang Wuji Apakah ini adalah jurus regenerasi sempurna Dan Biam Hancur cok ya Tangannya itu Apa Mari kita akhiri sekarang Orang tua Kekuatan naga dan harimau Lima ledekan guntur Tiga kepala Enam lengan gaya Gunung reklamasi Hiya Tidak Tidak Dan Bum Bum Bertubi-tubi Luofeng menghantam Kubrak Terpental dia Slash Diadang oleh si Darren Dan juga Raja Choo Bagus sekali Kakak menang Bagaimana Bagaimana mungkin Tiga ajaran kalah Gawat Luofeng tidak akan pernah melepaskanku Dua wanita ini Benar sekali Aku punya Sandra Aku masih bisa kabur Luofeng Lepaskan aku Atau aku akan membunuh mereka berdua Cari mati Slash Biam Kubrak Tidak 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 Luofeng bersiap Langsung menyelamatkan si Iron dan juga Daisy Ren Daisy Bebek saja kan Iya bebek saja Terima kasih Ucap Iron Daisy berkata Luofeng Kamu keren sekali Tetapi kenapa kamu Manggilnya Ren Ini tidak adil Kamu juga harus Manggilku Sisi Oh pokoknya kalian bebek saja Dislus kepala mereka berdua oleh Luofeng ya Kakak Akhirnya kita berhasil membunuh Ouyang Wuji Kakak keren sekali Tuan dari tiga ajaran telah dikalahkan Astaga Tuan ajaran mantian telah meninggal Aku tidak menduga Luofeng sejenius itu Kita telah kalah Tidak ada yang dapat menyelamatkan ajaran mantian sekarang Lebih baik kita menyelamatkan diri sendiri dulu Cepat lari Mereka langsung bergegas untuk kabur Sin pelatkan posisi Gary disini berkata Kakak Dua tuan ajaran lainnya Melarikan diri Luofeng berkata Tidak apa Hari ini kita kemari Untuk membalas dendam ajaran mantian Tidak apa mereka pergi Mi besi menepuk bunda Gary Semari berkata Jangan terlalu menyurutkan mereka Kita masih harus membereskan orang-orang Dari ajaran mantian Benar Mulai hari ini Ajaran mantian Sudah tidak ada di dunia ini lagi Sin berpindah melatkan tepatnya Di dalam istana Ajaran mantian Ternyata kamu adalah adik dari Kak Raksas Ucap si Gary Wah kamu mirip sekali dengannya Ternyata kakak kami Ke Universitas Yejian Untuk mencarimu ya Capmi besi Ya banyak yang telah terjadi Sekarang aku hanya ingin menemukan kakakku Kita pasti akan menemukan Kak Raksas kembali kok Ya Kakak pasti punya cara Ucap si Gary Tak disangka Kakak tidak hanya menemukan Xiaojun Ia juga bertemu saudara seperguruannya Perjalanan ke istana air Sungguh mengubah bencana Mencari peruntungan Darren kamu adalah master dari istana kepala unta Senior Chu akan membantumu Ya selamat datang Master kuat lain yang bergabung Ucap Raja Chu menyambut Baik Kak Luofeng Kak Chu Aku pasti akan menjadi master terhebat di dalam istana naga Hehehe Ternyata aku tidak salah menilai orang Luofeng Darren Sekarang waktunya kita menuju surga neraka Sin berpindah Memperlihatkan Luofeng yang memberikan arah disini Kepada pasukan-pasukannya Tetua Yan Akan menjadi master dari istana ular Gary akan menjadi master dari istana sisi kikan Mi besi Kamu bertanggung menjawab Untuk membantu Gary Semua pun menuruti perintah Luofeng Baiklah Baik Apa? Kenapa hanya dia menjadi master istana? Simpatkan Luofeng berkata Baiklah Mari kita bersihkan istana ini Dan kembali ke istana naga secepatnya Baik Mereka langsung bergegas Tampaknya istana naga akan menjadi menonjol dalam dunia belah diri Eh seniormu Eh guru Kapan kamu kemari? Aku kemari untuk melihat-lihat Aku tak menduga Luofeng akan kembali dengan selamat Dan membinasakan ajaran mantian Ah guru Jika aku dan kakak Luofeng bersatu Maka kamu akan tak terkalahkan Darren ini ya guys ya Disi ilmu gurunya Darren ya Eh sekarang bukan waktunya untuk lega Bukankah Ouyangshi telah melarikan diri? Simpatkan Luofeng langsung flashback disana Sial sekte mozong tidak akan melepaskan kalian Luofeng Kalian semua akan mati dengan tragis Gawat Dia kabur Simpatkan Luofeng di posisi saat ini Aku benar-benar ceroboh Ia adalah tingkat eksturial level 2 Aku tidak membunuhnya dengan tepat Hilmu berkata Ia berasal dari sekte mozong Mereka tidak akan melepaskanmu Surga neraka akan dibuka Kamu harus berhati-hati Terima kasih telah memberitahu senior Hilmu berkata Tetap ini juga sebuah kesempatan Aku sudah membebarkan organisasi tinta kejam Dan akan pergi ke surga neraka juga Apa? Hal itu mengejutkan Luofeng Surga neraka akan dibuka Aku sudah bisa boleh sendam untukmu Luofeng Ketika kamu sudah siap nanti Sampai jumpa lagi di surga neraka Kak Luofeng, aku akan pergi dengan guru Aku akan lebih kuat lagi saat kita bertemu nanti Baiklah Hingga nanti kita bertarung bersama Ucap Luofeng Dalam hatinya ia bergumam Aku harus ke surga neraka Raksas menungguku di sana Kakak Tatwa Jun menelpon Hmm? Oh iya Aku belum melaporkan keadaanku kepadanya Waktu terus berlalu Sin pun berpindah membelatkan tempat jadi markas Dari lubang skeleton Seseorang berkata Tak disangka Luofeng masih hidup Ia mendirikan istana naga Dan membedasakan ajaran mantian Seorang lainnya berkata Luofeng adalah musuh kita Jika istana naga terlibat Aku takutnya Upacara pengorbanan yang kita siapkan Selama beberapa tahun ini akan gagal Janganlah takut Organisasi tinta kejam Akan membantu kalian Tetuatian sih Bukankah Tuan Helmus sudah memberi perintah? Yah Aku yang mengurusi organisasi tinta kejam selama ini Ia punya hak apa Membuarkan organisasi tinta kejam seenaknya? Tanpa adanya Tuan Helmus Kita sulit melewat mereka Iya benar Apalagi sekarang ditambah lagi istana naga Tenang saja Kita punya bantuan Yang adalah utusan dari Sekte Mozong Yah Selama kalian bekerja sama dengan Sekte Mozong Membinasakan istana naga Maka Kalian adalah perwakilan dari Sekte Mozong Di dunia beladiri Menjadi aliran jahat terhebat Apa? Semuanya pun terkejut Waktu terus berlalu Hingga tiba-tiba Sin pun kembali berpindah Membelatkan keesokan harinya Luofeng berkata Saudaraku Xiaojun Aku serahkan istana naga kepada kalian ya Aku akan segera kembali Jangan cemas Luofeng Bukankah kamu akan kembali dengan kami? Aku dapat pesan dari tetua Jun Jadi Aku harus ke devisi Suan Yuan dulu Jadi Ren ikut denganmu Apaan sih? Kalian harus cepat kembali Dan jangan berpacaran diam-diam di belakangku Desi Kamu Jangan asal bicara Siapa yang akan? Malu-malu sih Yaiden cok ya Kakak Masalah yang dibicarakan tetua Jun Sudah selesai diselidiki Ucap Mibesi Kita ke sana Gary berkata Kakak Ada satu lagi Menurut pembergsaan dari Leo Organisasi api hantu juga muncul di negara Ying Kemudian Mibesi menyala Menyala Menyelai Api hantu adalah salah satu organisasi teroris yang merajalela di dunia Sudah banyak organisasi yang dikelahkan oleh mereka Luofeng kemudian berkata Hehehe Mereka dapat seangkuh itu Karena mereka belum pernah bertemu dengan pesukan raka Mibesi berkata Benar juga Organisasi itu tidak pernah ada sebelum kita meninggalkan divisi swan yuan Ini kesempatan bagus Mari kita ke negara Ying dan ratakan organisasi api hantu Baik kak Waktu terus berlalu Higa Sin pun berpindah membelatkan tepatnya di Universitas Zijiang Seorang wanita cantik Ya berjalan menarik kopernya Wendy Kamu benar-benar sudah yakin Wendy berkata Iya Aku ingin menjadi orang yang berada di sisinya Lucy berkata Baiklah Tetapi mencari pembeladiri bukanlah hal yang mudah Apalagi Luofeng sudah berada di tingkat kultifasi eksterior Aku paham What's up si Wendy Jika ia dalam bahaya lagi Aku tidak ingin hanya menunggu Aku juga ingin menyelamatkannya Sin pun berpindah lagi Tepatnya keesokan harinya di bandara Inggris Sin membelatkan Luofeng dan juga pasukan-pasukannya Selamat datang kak Luofeng Selamat datang kak Luofeng Telah disabut Luofeng disana Eh apa? Nampak terkejut ya disini ya Luofeng Leo berkata Bos Ini adalah sambutan hangat dari para bawahan yang ingin memburu api hantu Luofeng berkata Leo Tak bisakah kamu bersikap rendah diri sedikit Bagaimana dengan laporan api hantu Ada disini Tetap markas mereka dan jejak pergerakan anggota Luofeng mengecek Nyaya berkata Bagus sekali Kalau begitu Permainan seru akan segera dimulai malam ini Tiba-tiba sin membelatkan Reaksi terjadi di si airnya Kisha Hal itu menjutkan Luofeng Ren Ren kamu kenapa? Langsung ya Menghampiri si airnya si Luofeng Dipeluk Kemudian Luofeng si airnya berkata Energi Asura dalam tubuhku Tak bisa dikendalikan Sial Leo Segera ke hotel terdekat Baik kak Sebelumnya Aku sudah merasa aura tubuhnya agak aneh Seharusnya aku bertanya tadi Waktu terus berlalu Sin pun berpindah melihatkan tepatnya di dalam kamar hotel Airene terbaring disana Pil sembilan putaran tak berhasil Bagaimana ini? Luofeng nampak panik juga Dalam hatinya ia bergumam Energi Asura Dengar dari Gary Katanya Ren telah melatih warisan Asura seribu tangan Jika itu pengikisan dari jurus Maka apakah dapat menggunakan tenaga dalam untuk mengendalikannya? Luofeng tiba-tiba Airene tersadar Ren jangan takut-takut disini Terjadilah sebuah reaksi disana Hah? Energi Asura? Bagus sekali Tenaga dalam dari pertanda baik Dapat menetralkannya Dan terlihat ya Terbuka banget cuai Ren Yang melihat si Luofeng anjing cuy Matanya Luofeng ini Hei Kamu udah sudah hidup pelang Eh jangan Jangan salah paham Aku hanya membantu mengeluarkan energi Asura itu Ternyata energi hangat yang menghilangkan energi Asura itu berasal dari tubuhnya ya Kalau begitu Jangan melihat Cepat lanjutkan Oh oke Luofeng terus mencoba disana Menetralkan energi dari si Airene Ah Pipinya mau merah Airene cuy Terjadilah sebuah reaksi disana cuy Hah? Airene terbuka matanya Luofeng Energi Asura sudah hilang Benarkah? Bagus sekali Ucap Luofeng nampak lebega juga disini Sin membelatkan Airene di posisi Ini posisinya ngeri betul cuy ya Pipinya mau merah Apalagi cempang-camping itu bajunya terbuka Astaga Mimisan Luofengnya Jangan lihat Waktu terus berlalu Sin pun berpindah membelatkan tepatnya di China Town Ada Luofeng disini cowo Pada akhirnya mengusirku keluar Aduh ada bekas tamparan disana di pipinya Tapi untungnya Berhasil menetralkan energi Asura Selanjutnya pergi cari seniorian Itu adalah keluarga Kavendis Togo obat tradisional dalam masalah besar Hmm? Itu tampaknya sebuah toko obat? Apanya ilmu mediswas ya Penipu hancurkan toko itu? Eh bentih Kavendis kami sungguh terlekal keterlaluan kamu itu Penyakit ibuku memburuk Ini semua salah kalian Hajar mereka Tidak boleh menghancurkan toko ku Apalagi menghina pengobatan tradisional Dan pium dikeperes ketika oleh si buta itu Ya dia dia boom Disikat Luofeng hadir disini membantu Apa? Para pengawal topku begitu mudah dikalahkan oleh seorang pemuda? Wah Pembela diri huas ya Sin umbelatkan Luofeng berkata Keluarga Kavendis Jika kalian bersedia mengganti rugi dan meminta maaf Maka aku akan melepaskan kalian Apa? Hanya seorang Orang huas ya saja begitu sombong? Cepat ajar dia Bersiap untuk berkata Luofeng Dan oke teman-teman Cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya guys ya 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 yang belum ada subrek Gak subrek dulu Yang mau ikutan traktir-traktir Kopimin kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi teman-teman ya Oke terima kasih Bang Ojul Bang Nonem Ya ini impas ya Udah memin cikat lagi ya Amin bakalan cikat-cikat lagi pokoknya Gak subrek Ramekan kolom komentarnya Ramekan like Ramekan viewsnya Kencengin Yuk Buat kalian yang pengen ikutan traktir-traktir Kopimin linknya di deskripsi Ataupun kalian bisa scan barcode yang ada di sisi kiri layar kalian Pokoknya tenang aja Amin selalu bakalan berikan konten-konten seru dan menarik Untuk teman-teman semuanya Yo 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 Gak subrek Temu-teman 62 subscriber Di story by 32 subscriber Di netizen juga Dan 12 subscriber Di api brand Terima kasih Sampai bertemu di video selanjutnya Tetap jaga kesehatan See you in the next video Welcome to GIGSPACE Where better make dreams come true Every single day We're bringing something new No breaks, no time off We're going all the way Join us on this journey Let's have some fun and play We're down into the world's affection And romance unleashed Our rematch And match And give anime a chance From mecha battles To magical spells Our channel has it all The story to tell GIGSPACE 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 Anime adventures The place to be Discover new shows Join the community So hit that subscribe button Don't let it pass Welcome to GIGSPACE With the canon name list GIGSPACE Go to GIGSPACE We're going to build a miming We're going to build a iliming ù a song The Food